Rakit, rakit, dan sambungkan. Dan foila, robot unik terbuat dari plastik akrilik ini meluncur ke dalam kolam. Sekilas aktivitas seperti ini tampak seperti adegan anak bermain biasa. Tapi siapa sangka tiga bocah SMP asal Cilacap ini merupakan juara International Underwater Robotik yang meraih medali emas. Ya, robot unik dengan tampilan sederhana inilah yang mengantarkan mereka menjadi juara. Mesti terlihat simpel, tapi robot ini tak hanya bisa berjalan di dalam air, namun juga mampu mendeteksi benda di dalam air. Itu robot underwater. Fungsinya apa-apa itu? Fungsinya air oofing, yaitu untuk membantu kerja manusia di dalam air. Oh, manusia di dalam air. Itu berapa lama itu di sini tuh? Kalau yang masih besi kemarin itu cukup dua hari buatnya. Keberhasilan tiga pelajar SMP ini meraih medali emas mendapat dukungan dari pihak sekolah. Untuk robot robotik ini akan terus dikembangkan, menjadi robot yang bisa bermanfaat untuk bisa semangat. Dengan keberhasilan inilah, diharapkan akan semakin banyak bibit-bibit pelajar yang mampu menghasilkan kerobosan di bidang teknologi yang kelak bisa jadi penemuan di masa mendatang. Heri Susanto, MNC Media Jelajar, Jawa Tengah